Subdit 2, Harda Ditreskrimumpolda Metro Jaya, berhasil mengungkap kasus pemalsuan akta nikah yang dilakukan oleh tiga orang pelaku di gereja bilangan Bogor. Kasus ini berawal dari penitipan sebuah sertifikat tanah senilai 40 miliar rupiah oleh almarhum Basri Sudibyo kepada pelaku seorang wanita dengan inisial J sebelum Basri meninggal. Pada saat ahli waris Basri meminta sertifikat tersebut, pelaku J menolak untuk mengembalikannya. Sehingga J meminta kepada temannya dengan inisial ABB untuk memalsukan akta nikah dirinya dengan almarhum Basri. Kemudian ABB mengenalkan J kepada pelaku MHH yang bertugas untuk memalsukan akta nikah dan membuat surat waris palsu untuk menguasai sertifikat tanah tersebut. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun kurungan penjara. Kemudian Sudari J J ini yang menggunakan surat akta perkara tersebut bersama-sama dengan ABB untuk membuat penetapan perkara ini di pengadilan Jakarta Utara serta memiliki penetapan pengadilan Jakarta Utara selanjutnya di catat di Duk Capil Jakarta Utara sehingga kemudian Sudari J ini dan ABB membuat akta keterangan waris ya keterangan waris dari dari hasil bahwa ada buku perkawinannya dan akhirnya tersengah saja dapat menguasai sertifikat tanah milik dari almarhum. Ini permainan mereka membuat akta otentik yang palsu. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.